Halo Pemirsa Inten, mau persiapan buat Mother's Day. Memperingati hari ibu yang jatuh tempat hari ini 22 Desember, anak-anak pembudi desa Ciraos yang digawangi oleh Yafi Tesa si pemeran Febri di serial Andalan RCTI Dunia Terbalik sengaja membuat sebuah kejutan istimewa bagi ibu dan mereka. Walau terkendala jadwal syuting, toh gadis-gadis Cili-Cili tetap tak kehabisan akal menciptakan kejutan untuk orang yang sudah melahirkan mereka ke dunia. Mereka pun memanfaatkan bunga-bunga liar yang tumbuh subur di sekitar lokasi syuting sebagai kerajinan tangan yang akan dipersembahkan untuk ibu dan tercinta. Maka seperti inilah kebersamaan Febri, Jennifer, Debbie, Claudia dan juga Veronica saat merangkai bunga-bunga yang mereka kerjakan dengan alat seadanya. Ayo kita petik Ini bunganya udah cukup Ini bunganya udah cukup, jadi sekarang kita mau persiapin buat Mother's Day Yuk! Ini aku bikin love, nah terus habis itu di tengahnya ada bunga dan di pinggirnya juga ada bunga. Jadi aku buat love, terus di atasnya ada tulisnya Happy Mother's Day. Jadi ini melambangkan cinta buat Mama. Nah pemirsa kalau aku ini bentuknya kayak gini kayak katur bunga. Nah jadi yang aku ini, aku buat gambar wajah Mama aku disini bikinnya pakai hati dan tulus. Katakan dengan bunga, karena bunga melambangkan cinta. Inilah yang coba disampaikan oleh artis-artis Cilik Ciraos pada ibu dan mereka. Mendapati kejutan mendadak itu, sontak membuat ibunda-ibunda mereka yang ikut menunggu di lokasi syuting jadi terharu hingga tak kuasa untuk menetaskan air mata. Ingatan ibu-ibu yang selalu setia mendampingi anak-anak yang menjadi syuting stripping dunia terbalik, langsung terkenang bagaimana perjuangan mereka mendampingi putri mereka sejak kecil yang harus suara wiri mengikuti audisi. Selamat hari ibu! Selamat hari ibu, happy mother day buat Mami. Semoga Mami panjang umur, selatih selalu, Miu. Selamat hari ibu, happy mother day buat Mami. Semoga Mami panjang umur selalu, Miu. Selamat hari ibu, happy mother day buat Mami. Semoga Mami sumpah lagi tetap sampai sekarang. Kalau diungkapin pakai perasaan, susah ya, pakai kata-kata aja. Karena terlampau senang, terlampau bahagia, terlampau bersyukur berada di sini, Sama teman-teman disini yang udah kayak keluarga Bergabung di dunia terbalik Kita dari benar-benar dari nol Dari Yafi umur 5 tahun Dari yang belum punya apa-apa sampai sekarang Sudah ya Alhamdulillah banget Perjuangannya begitu banyak lika-liku lah gitu Casting sana-sini juga mulai dari bawah dari nol Belajar di lokasi syuting juga gitu Jadi gak ada yang apa ya Tapi ya itulah berbuah manis Selamat hari ibu semoga panjang umur Sehat selalu, sehat-sehat terus Kurang tahun sih? Iya makin cantik pokoknya makin sayang sama anaknya Yeay Bunda, dengarkanlah aku memanggirmu I love you bunda, I miss you bunda Tersayang, I love you bunda Jika anak-anak ciraus memilih bunga Untuk mengatakan perasaan mereka pada sang bunda Dewi Oktavianti, sepemeran laras di sinetron tukang ojek pengkolan Sengaja mengajak sang bunda makan sebelak Yang mangkal tak jauh dari rumahnya Tidak tanggung-tanggung Dewi pun turun langsung membuatkan sebelak Untuk ibu bundanya itu Berhubungan hari ibu Jadi hari ini mama aku layanin Karena mama pengen makan sebelak Jadi aku yang masak buat mama Baiklah Aku masak sebelak spesial buat mama Jadi aku meminta bantuan dan tuntunan Setelah pedoman dari AA Happy ini Biar bisa bikin sebelak yang enak Oke? Jangan jauh makan Baiklah Ini dia, this is it. Sebelum ala Chef Jayokah ya. Ya Mirsa, ternyata hasil masakan aku ini berhasil membuat mama aku bahagia meskipun ini ya cuma sebelak doang. Tapi yang penting bisa menikmati berdua ya Maya yang masak anaknya tercintas. Jadi enak itu gak perlu mahal ya, yang penting mah dipilih. Jalan juga enak, dimasaknya dengan hati. Walau usianya bukan lagi anak-anak, Dewi tidak bisa terpisahkan oleh sang bunda. Kemanapun ia melangkah, sang bunda selalu setia menemaninya. Begitu berartinya sosok ibunda, Dewi tak bisa membayangkan harus terpisah dengan ibunya meski hanya satu hari. Lalu bagaimana dengan Lisda hingga dia dunia terbalik yang juga menangis di hari ibu. Emang aku to my everything karena dia bisa jadi seorang ayah, bisa jadi seorang ibu, seorang teman, seorang sahabat, seorang pasangan malah karena sepenuhannya sama mama. Jadi teman berantem juga iya, jadi ya all in one lah kalau buat aku. Bersyukur lah aku bersyukur, aku bangga punya sosok ibu seperti beliau karena tanpa beliau mendidik, merawat, membimbing aku dari kecil sampai segede gini mungkin aku gak akan kayak gini gitu. Ini orang paling spesial di hidup aku buat selamanya, pokoknya sampai kapanpun dia adalah orang terspesial dalam hidup aku. Tidak akan pernah ada yang gantiin. Gak ketemu berapa hari aja tuh kayak, aduh ada yang hilang, apa nih apa gitu. Jadi gak bisa gitu misalnya kalau misalnya disuruh nyanyi lagu bunda bukannya lebay. Tapi memang, memang ya gimana ya. Semua anak itu ada ibunya gitu, kadang-kadang kan ada ibunya yang cuek atau apa. Makanya buat anak-anak yang masih ada ibunya, lebih dijaga ibunya, lebih disayangin. Karena percaya deh kalau ibu udah gak ada, itu akan bener-bener berasa banget di hati. Ku buka album biru, penuh debu dan usang. Ku pandangi semua gambar diri, kecil bersih belum ternoda. Pokoknya mama tuh hebat. Mama gak ada duanya. Dia punya anak empat, dia bisa kerja, cari uang buat anak-anaknya, sampai anak-anaknya besar, sampai anak-anaknya nikah. Saat, gue lagi terpuruk banget. Dia yang, udah mas, sabar mas. Udah mas jas pasti bisa kok, masih bisa kok. Ini dengan suapan ini, secara gak langsung, energi dia selalu masuk ke gue. Walaupun itu cuma sekedar nyuapin, tapi secara gak langsung ya, yang dia alamin dia, dari kecil nyuapin gue. Sampai sekarang pun, ya tetap masih nyuapin, walaupun itu cuma sesendok, dua sendok. Gak ada yang bisa nggantiin nyokap sih. Akhirnya, Sasuke Ninja Warrior International yang diikuti oleh empat tim, yaitu Indonesia, Amerika, Eropa, dan Jepang, memasuki babak final. Keseruan dan ketegangan pun semakin memuncak lewat aksi para ninja menjadi yang tercepat. Setelah babak semifinal kedua minggu lalu, kini hanya menyisakan 10 ninja yang berhasil melaju ke babak final. Dari tim Indonesia, tersisa dua ninja yaitu Astrol Sani dan Tri Mardianto. Mampukah Super Sani dan Tole menaklukkan Midoriama dan mengalahkan para ninja lainnya dari tim Amerika, Eropa, dan Jepang? Maka jangan lupa saksikan Sasuke Ninja Warrior Indonesia International sabtu besok hanya di RCTI. Dibilang ekstrim sport juga karena mereka tuh keolahraganya kayak kombinasi parkur dan climbing dan semuanya itu bener-bener teknikal banget. Dan melihat perjuangan para peserta dari yang stage awal sampai ke final itu tuh sampai ada yang mencoba Midoriama itu bener-bener berasa banget. Yang namanya senangnya mereka, sedihnya mereka, kecewanya mereka tuh kayak ikut ngerasain gitu. Jadi itu seru banget sih. Peserta favorit bisa dibilang soal tim Indonesia yang ikut international competition ini tuh semua favorit aku. Jadi aku senang banget ketemu mereka lagi gitu kan. Semangat buat Asrul Dantri masuk ke babak final Sasuke Ninja Warrior Indonesia. Kalahkan lawan-lawanmu, tunjukkan skillmu bahwa kamu yang juara. Semangat ya buat Asrul Dantri yang masuk ke babak final Sasuke Ninja Warrior. Kalahkan tantangannya semuanya, loncat-loncat. Semangat, kalian pasti bisa. Pasti juara. Demikian memirsa kabar terkini dan terpercaya yang kami sajikan hari ini. Terus saksikan Intense pukul 10 waktu Indonesia Barat hanya di RCTI. Welcome to Busan Talk. Apakah betul atau salah di Yunani terdapat provinsi bernama Batman. Salah. Anda benar. Kesempatan Yudha untuk naik sendirian Yudha. Terima kasih. Selamat menikmati. Kau jadikan aku kekasih bayangan Untuk menemani saat kau merasa sering Pertahun lamanya Kau jalani kisah Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa.